Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan diberikan umur panjang dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin insyaallah pemirsa di dalam kesempatan pada hari ini saya akan memberikan salah satu doa berikut tata cara penggunaan ya insyaallah doa ini sangat mujarab sekali ataupun sangat manjur sekali ya insyaallah tidak akan ada kata gagal ketika mengamalkan doa ini beserta tata cara yang saya ajarkan disini baik khususnya untuk saudara-saudara kita yang mungkin saat ini mempunyai permasalahan dalam rumah tangga permasalahan dalam percintaan ataupun kelancaran rezeki untuk melariskan usaha untuk melariskan usaha ataupun dagangan ataupun bisa mungkin digunakan untuk putar giling jadi semua hajat tergantung dari kebutuhan panjenengan yang mungkin saat ini membutuhkan apapun itu tujuannya nanti panjenengan boleh ucapkan disitu jadi pemirsa doa ini ada dua tata cara yang pertama menggunakan laku puasa kalau menggunakan tata laku puasa dipuasain selama tiga hari puasa seperti puasa Ramadan buka dan sahur ya dan kalau untuk tata laku yang tidak menggunakan puasa itu boleh dilakukan selama 21 hari bahkan sampai dengan 40 hari ya jadi panjenengan bisa memilih tata cara yang mana tetapi kalau untuk saya pribadi saya rekomendasikan dari sini lebih cepat itu menggunakan yang tata laku puasa ya yaitu dengan puasa selama tiga hari baik tujuannya apapun itu puter giling pengelaris dagangan ataupun biar memperlancarkan usaha bahkan mungkin bisa mengatasi untuk rumah tangga ya dan pacar jadi nanti akan saya kasih contoh bagaimana tata cara penggunaan menggunakan doa ini ya ketika ditujukan buat hajat kita semuanya hajat kita ini ingin agar istri kita kembali lagi ke diri kita saya nanti akan buatkan contoh nanti contoh yang saya buat ini bisa panjenengan gunakan ya tapi ingat ya ini lebih lebih bagusnya menggunakan tata laku puasa jadi doanya pemirsa doanya itu menggunakan surat al-fatihah yang digabungkan dengan surat yasin ayat 82 ya ada juga yang menggunakan surat al-ikhlas yang digabungkan dengan apa namanya surat yasin ayat 82 tetapi lebih bagus itu menggunakan surat al-fatihah yang digabungkan dengan surat yasin ayat 82 tata caranya sebenarnya video yang saya bahas ini sudah saya bahas ya tetapi banyak sekali yang belum paham ataupun banyak sekali yang belum bisa memahami bagaimana caranya mengususkan untuk hajat tertentu jadi seperti ini saya kasih contoh seumpamanya panjenengan ingin digunakan untuk mengembalikan istri panjenengan yang mungkin telah pergi meninggalkan Anda ataupun istri Anda ini pergi dengan laki-laki lain agar supaya istri Anda ini pulang lagi ke diri Anda saya kasih contoh panjenengan tata laku puasa 3 hari untuk hari mulai puasanya itu bebas nah selama panjenengan melakukan puasa malamnya panjenengan mendirikan sholat sunnah hajat tepatnya jam 12 malam terlebih dahulu sebelum melakukan ataupun sebelum mendirikan sholat sunnah hajat panjenengan mandi ya mandi junub jika mempunyai hadas besar tetapi jika tidak mempunyai hadas besar cukup kita berbudu nah setelah itu panjenengan mendirikan sholat sunnah hajat dua rokaat setelah itu nanti panjenengan pertama-tama bertawasul kirim fatihah ditujukan kepada nabi muhammad s.a.w. beserta keempat sahabatnya kirim fatihah ditujukan kepada para malaikat ya para wali para seh diri kita dan bapak ibu kita untuk tata cara kirim fatihah ke para nabi panjenengan boleh menggunakan tata cara yang berbeda-beda nah kalau saya disini biasanya menggunakan tata cara yang seperti ini bismillahirrahmanirrahim illa hadurati khususun nabi muhammad s.a.w. al-fatihah seperti itu juga bisa karena tata cara itu biasa saya gunakan ya nah setelah panjenengan kirim fatihah semua baru kirim fatihah ke kedua orang tua kita ya cara kirim fatihah ke kedua orang tua kita tata caranya juga berbeda-beda tetapi kalau saya disini menggunakan yang seperti ini bismillahirrahmanirrahim ya sumailaruhi wajazadi khususun titik-titik nama ibu kandung kita ya baru al-fatihah jadi jangan lupa sumailaruhi wajazadi khususun titik-titik nama ibu kandung kita binti siapa baru nanti al-fatihah itu kirim fatihah ke kedua orang tua kita nah selanjutnya kita kirim fatihah ditujukan ke istri kita ini yang sangat penting kirim fatihah kita tujukan ke istri kita ini berapa kali tujuh kali ya bismillahirrahmanirrahim sumailaruhi wajazadi khususun titik-titik nama istri kita binti siapa al-fatihah itu tujuh kali ulangan setelah itu setelah dilakukan tujuh kali ulangan barulah kita mengususkan salah satu doa agar supaya doa ini sampai ke titik sasaran itu bagaimana cara mengususkannya seperti ini khususun titik-titik nama istri kita siapa binti siapa ya dengan izin Allah ya biar supaya pulang ya ataupun biar supaya pulang ke diri saya al-fatihah nah setelah itu barulah panjenengan mewiritkan pertama-tama menghadap ke arah kiblat ya pertama-tama mewiritkan doa ini menghadap arah kiblat mewiritkan al-fatihah yang digabungkan dengan surat yasin ayat 82 ya minimal menghadap kiblat 10 kali ya menghadap timur 10 kali menghadap utara 10 kali menghadap keselatan 10 kali saya kasih contoh ketika membaca doanya seperti ini a'udzubillahiminasyaitanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iya kanakbudu wa iya kanasta'in ihdina syiratul mustaqim syiratul letina amamta'alayhim huiril mahtubing alayhim walabdolin amin setelah itu panjenengan membaca innama amruhu ija aroda syai'an ayyakulallahu kun ya dalam kalimat kun panjenengan berhenti ucapkan hajat anda ya Allah kembalikanlah istri hamba ke perlukan hamba kembali faya kun ulangin terus menerus sampai sepuluh kali ya setelah membaca al-fatihah lalu panjenengan membaca innama amruhu ija aroda syai'an ayyakulallahu kun ya Allah hamba mohon kepadamu ya Allah kembalikanlah istri hamba ke perlukan hamba kembali faya kun sepuluh kali putaran ketika menghadap arah kiblat ya lalu setelah menghadap arah kiblat panjenengan menghadap ke arah timur sepuluh kali putaran juga lalu menghadap ke arah selatan sepuluh kali putaran juga ya jadi ditembak empat mata penjuru mata angin insya Allah tata cara ini dilakukan selama tiga malam ketika anda menjalankan puasa insya Allah tidak akan lama kembali istri panjenengan akan kembali keperlukan anda ingat di kalimat kun itu nanti panjenengan boleh mengucapkan hajatnya apa untuk melaliskan dagangan untuk pelet itu nanti ketika dalam kalimat kun itu hajatnya apa diucapkan disitu setelah diucapkan baru faya kun seperti itu tata cara ini menggunakan puasa tiga hari jika tidak menggunakan puasa dijalankan selama 21 hari sampai dengan 40 hari itu saja mungkin pemirsa dalam membahasan video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bisa berguna bisa menambah pengetahuan untuk kita semua saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya yang ngokong channel pamit mundur wabila hitafiq lidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati